Intro Gubernur Kalimantan Tengah naik pitam alias marah saat melihat secara langsung warganya yang berbelanja ke pasar tidak menggunakan masker. Kasus ini ditemui Gubernur saat meninjau lokasi pasar tradisional di Pangkalan Banteng, Pangkalan Bun minggu kemarin. Kurang disiplinnya masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah membuat geram Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran. Di saat pemerintah daerah memerangi COVID-19, di sisi lain warga acuh tak acuh dengan protokol kesehatan hingga menyebabkan kasus COVID-19 di Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan. Salah seorang warga yang tidak menggunakan masker saat berbelanja ke pasar dengan berbagai alasan menjawab pertanyaan wartawan. Menurut mereka, selama ini tidak pernah ada kejadian COVID-19 di pasar tempat mereka berbelanja. Dari ketinggalan biasanya selalu siap di sepeda, di motor biasanya tak taruh situ. Ya, pokoknya kalau ke pasar itu ya cepat-cepat jemput pulang gitu. Nggak lama-lama apa yang penting langsung pulang. Harus pakai masker. Saya selalu siap di motor, biasanya tak taruh di saku motor. Cuma ini tadi lupa. Lupa, ya. Sehubungan hal itu, Gubernur Kalteng mewanti-wanti Bupati Kota Waringin Barat agar bersikap tegas terhadap masyarakat yang tidak menggunakan masker. Harus ikuti protokol kesehatan, tegas Gubernur. Jika tidak mampu, pemerintah provinsi siap mengambil alih penegakan disiplin terhadap masyarakat di Pangkalan Bun. Termasuk untuk Bupati Waring Pakas Kalimantan Tengah. Arti tegas itu penting. Saya ulang. Arti tegas itu penting. Ketika pimpinan tidak tegas, saya tidak ingin Kalteng ini menjadi seluai yang kedua, atau menjadi karsel kedua. Karsel itu mungkin ribuan dalam hitungan dua minggu ke depan mungkin sudah menyentuh ribuan. Kalau tidak disiplin, Kauteng akan menyusul setelah perlahan naik-naik. Karena kenapa? Yang bisa menyelesaikan cuma dua hal, pimpinan itu kembali. Kalau sudah Bupati, Wali Kota, tidak bisa juga silakan telfon Gubernur 1.5 jam angkat bendera putih. Gubernur, kami tidak sanggup melaksanakan lagi untuk menangani COVID-19. Saya sang Gubernur akan mengambil alih secara tegas. Mengambil alih untuk melaksanakan, mendisiplinkan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Data Media Center TG TP2 COVID-19 Kalimantan Tengah, saat ini jumlah pasien terkonfirmasi positif mencapai 494 orang per tanggal 7 Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 261 pasien masih menjalani isolasi, 206 pasien dinyatakan sembuh, dan 27 orang diantaranya meninggal dunia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Beben dan Oden, Banuapos TV melaporkan.